Intro Kesal dengan nih Dipo Latif Nikita Mirzani tantang Dipo Adutinju Merasa kesal dengan mantan suaminya, selebriti Nikita Mirzani angkat bicara atas status tersangka Diketahui Nikita Mirzani kini tengah terbelit kasus dengan penganiayaan atas mantan suaminya Dipo Latif Berkas kesedugaan penganiayaan Nikita Mirzani atas Dipo Latif ini bahkan sudah dinyatakan langkah P21 oleh pihak kejaksaan negeri Jakarta Selatan Nikita pun merasa kesal terhadap mantan suaminya tersebut Dia memberikan komentar atas kasus yang menjelatnya itu Nikita Mirzani mengungkapkan apa yang terjadi pada Dipo Latif dalam bukti foto terkait penganiayaan atas dirinya itu bukan merupakan perbuatannya Yang dikasih unjuk ke Niki itu adalah bukti foto yang tidak pernah Niki lakukan Itu bapak belur banget soalnya, kata Nikita Mirzani Nikita Mirzani lantas mengungkapkan dirinya tak mempermasalahkan jika dikatakan sebagai seorang tersangka Yang menilai hal tersebut justru seperti lelucon Lebih lanjut, ia justru menantang Dipo Latif untuk beradut tinju Hal ini terang Nikita Mirzani untuk membuktikan apakah dia benar-benar menganiaya atau tidak Dibilang jadi tersangka, enggak masalah buat gue Buat gue malah jadi satu lelucon Bapaknya Nikita Mirzani Karena apa, ya masa iya Seorang laki-laki dianiaya sama istrinya loh Sampai itu ini gue masih istri Mana ada suami dianiaya istri sampai sebegitunya Gini aja deh Coba tolong cari Kalian ini jangan dipotong ya Gue menantang Dipo Latif untuk bertarung tinju sama gue Lihat siapa yang menang Pasti dialah Enggak mungkin Gue secara logika imbuhnya Lebih lanjut, Nikita Mirzani juga menegaskan Bahwa dirinya tak mau balik melaporkan Dipo Latif Ia justru mengajak Dipo Latif untuk adu fisik aja Niki enggak mau serang balik Niki maunya main pukul-pukulan aja sama Dipo Latif Lihat ditonton sama masyarakat Indonesia ungkapnya Untuk membuktikan apakah Niki bisa mengukul dia seperti itu atau tidak Sambungnya kemudian Itulah guys ungkapan kekesalan Nikita Mirzani Karena tak merasa melakukan Apa yang dituduhkan oleh Dipo Latif Lalu bagaimana mood kalian guys Apakah kalian lebih percaya Nikita Mirzani sebagai seorang istri Atau kalian lebih percaya sama Dipo Latif sebagai seorang suami Jangan lupa komentar di bawah Like dan Subscribe Terima kasih telah menonton وا Terima kasih telah menonton Terima kasih.